Nanti tentunya ada nilai daripada ujian atau post-testnya, nanti juga ada nilai aktivitas. Jadi Bapak-Ibu yang paling aktif itu insya Allah dapat tamukan nilai lebih. Ada yang izin, silakan. Saya akan mulai saja Bapak-Ibu. Terima kasih. Bisa Pak, bisa jelas Pak. Bisa Pak, bisa jelas Pak. Oke, kita mulai. Jadi, perkenalan dulu nama saya Selamat Wibowo. Kemudian tugas saya pengawas SMA di JS2. Ini nomor HP saya. Saya lanjutkan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jadi, Bapak-Ibu semuanya sudah dapat SKP3K di lingkungan dinas pendidikan. Kemudian ini, Bapak-Ibu, waktunya kita harus taat dengan waktunya. Jadi, karena ini hari Jumat, jadi yang saya kasih merah. Kita mulai 13.30. Tadi kita tepat, bisa mulai. Dan nanti saya menjelaskan sampai dengan 15.00. Nah, setelah itu ada diskusi kelompok dari 15.00 sampai 15.45. Nanti kelompoknya sudah kita bagi. Nanti Bapak-Ibu tinggal masuk room-nya sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat. Kemudian, paparan 15.45 sampai 16.25. Jadi, 40 menit. Karena ini ada 6 kelompok. Rata-rata mungkin presentasinya sekitar 5 menit. Nah, 2 menit mungkin ada tangkapan dari teman-teman yang lain. Nah, 16.25 sampai 16.30. Bapak-Ibu, kita akan ambil kesimpulan. Tadi kita selesai 16.30. Mungkin akan ditutup oleh Pak Nidia dari PPSD. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini yang pertama. Barangkali ini sudah di... Karena hari kedua ya, Bapak-Ibu ya. Jadi ini pasti sudah Bapak-Ibu pahami. Mohon ditaati bersama-sama. Oke, saya agenda pokoknya. Jadi, Mata pelatihan ini membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku terkait dengan tugas dan kurian jabatan serta tanggung jawabnya. Nah, otomatis, kan ini semuanya guru, maka tugas dan jabatan, kurian jabatan guru serta tanggung jawab sebagai guru. Kemudian hasil belajarnya, setelah mengikuti peserta pangkuk menjelaskan, mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik sesuai dengan jabatannya sebagai seorang guru. Kemudian indikator pekuasa hasilannya, satu, mampu menjelaskan tugas dan kurian jabatannya, menjelaskan tanggung jawab dalam jabatannya, menjalankan tugas jabatannya, sedangkan materi pokoknya adalah tugas dan kurian jabatan guru, tanggung jawab jabatan guru, dan pedoman pelaksanaan pekerjaan atau tugas Bapak-Ibu. Jadi, saya yakin Bapak-Ibu sudah banyak yang paham ya, karena Bapak-Ibu saya yakin sebagian besar sudah mengajar, bahkan mungkin ada yang sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ya. Jadi, Bapak-Ibu, hari ini hanya kita mengingatkan kembali. Nah, saya kalau mengajar, itu biasanya saya memberikan semacam, macam-macam ya, untuk meningkatkan motivasi. Jadi, supaya fokus, nah, saya ngasih kesempatan kepada Bapak-Ibu, silakan raise hand, Bapak-Ibu, bagaimana tanggapan Bapak-Ibu terhadap dua gambar ini. Silakan Bapak-Ibu raise hand, Bapak-Ibu. Ditunggu raise hand-nya. Saya yakin Bapak-Ibu adalah guru yang mendorong siswanya aktif, Bapak-Ibu tentunya aktif. Apapun tanggapan Ibu, tidak ada yang salah. Silakan Bapak-Ibu, angkat tangan. Halo, ayo. Oke, Ibu Siti Rahayu. Silakan Ibu, buka mic-nya, silakan sampaikan pendapatnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, Pak. Saya akan mencoba untuk menanggapi kedua gambar ini. Perbedaannya mungkin ya, untuk gambar yang pertama, yang atas. Di sini ada ibu guru, dua-duanya ibu guru sedang mengajar. Yang pertama, ya, yang pertama dengan mulut besar. Berarti banyak bicara. Kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkannya mungkin ya. Atau killer mungkin ya, killer, galak, dan sebagainya. Kalau untuk gambar yang kedua. Tahu galaknya bagaimana? Galaknya dari gaya mulutnya itu, Pak. Besar mulut ya. Besar mulut, banyak bicara. Kemudian kalau untuk gambar yang kedua. Ibu guru ini memberikan cara menangani anaknya dengan lembah lembut. Menarik. Bisa mengarahkan peserta didiknya dengan baik. Mungkin itu, Pak, dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti Rayu. Silakan, Bu Siti Sarah. Siti Saroh. Silakan, Bu. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, tampilan dari gambar ini menunjukkan karakteristik seorang guru. Kalau yang angkat tangan berarti dia mau untuk maju dan berubah dan mau bekerja. Kalau menurut saya. Nah, terus yang kedua. Kayaknya pasrah, Pak. Jadi tidak mau ngapa-ngapain. Jadi tidak mau berubah dan tidak mau berupaya serta berusaha. Nah, sementara yang atas itu mungkin orang yang akan banyak bekerja dan banyak bicara beserta siap untuk maju. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi saya jelaskan saja ya, barangkali biar nanti cepat. Jadi yang pertama, yang kiri, yang mulutnya lebar, itu guru yang senang ngomong, senang ngomel juga. Dan kemudian telinganya kecil, jadi dia jarang mendengarkan, tapi banyak ngomongnya. Kemudian kalau yang kanan, telinganya lebar, mulutnya kecil, artinya guru itu senang mendengar daripada berbicara. Ini yang dilihat dari matanya, yang matanya kecil itu cenderung galak. Kemudian yang matanya lebar itu menunjukkan berbinar-binar, senang, kemudian ramah. Kemudian yang tangannya ditunjuk, itu gurunya senang menyuruh, sesuai dengan istilahnya keautoriter. Kemudian yang tangannya terbuka, itu gurunya welcome menerima pendapat orang lain. Nah, itu Bapak-Ibu ya. Jadi Bapak-Ibu kalau begitu milih yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Mendengarkan dan menerima. Telinga besar, senang, menerima, yang mendengarkan, yang mendengarkan, Pak. Yang selalu berbicara besar, ketika ngajar, terbuka, menerima saran dan kritik. Nah, mudah-mudahan Bapak-Ibu semua menjadi guru yang seperti itu. Oke, lanjut. Ini tambahan dari saya ya, nanti Bapak-Ibu juga bisa ngambil downloadnya. Nah, ini kita akan berbicara tugas guru. Maka sedikit saya, apa ya, headline. Tugas guru bukan semata mengajar, apalagi terpaku pada materi. Melainkan menjadikan siswa bertanggung jawab akan belajarnya. Jadi, Bapak-Ibu harus mampu mendorong siswa untuk belajar. Bapak-Ibu tugasnya bukan mengajari, tapi mendorong siswa agar bisa belajar. Nah, kalau anak-anak sudah punya motivasi untuk mau belajar, maka pekerjaan Bapak-Ibu sangat ringan. Tinggal mengarahkan saja. Tapi ketika Bapak-Ibu ngajar, muridnya nggak ada yang dengerin. Semuanya, sebagian besar main HP, ngobrol sendiri. Itu artinya Bapak-Ibu belum mampu memberikan motivasi untuk belajar. Jadi, Bapak-Ibu akan sangat berat menjadi seorang guru ketika muridnya diajar, tidak tertarik. Jadi, prinsipnya Bapak-Ibu harus membantu mereka untuk bisa belajar. Oke, saya tambahkan sedikit dari saya ini, menjadi guru ideal. Mudah-mudahan Bapak-Ibu punya gambaran, walaupun ini adalah pandangan saya. Kalau Bapak-Ibu ingin menjadi guru ideal, yang pertama Bapak-Ibu wajib fokus. Fokus apa? Fokus pada profesinya. Jadi, Bapak-Ibu mestinya begitu sudah diangkat menjadi seorang guru, maka Bapak-Ibu fokus hanya berprofesi sebagai guru. Kalau Bapak-Ibu benar-benar ingin menjadi guru yang profesional betul, maka Bapak-Ibu fokus. Masalah rezeki, anjalo Allah akan memberikan. Kemudian yang kedua, fokus mencapai target. Targetnya hari ini saya ingin anaknya bisa mengenal huruf A, B, C, dan D. Targetnya harus dicapai. Hari ini saya harus mengajarkan turunan trigonometri. Anak harus bisa target. Fokus betul, bagaimana cara mencapainya tentunya dengan strategi. Nah, yang kedua profesional. Gambarnya orang ganteng. Yang pertama, menguasai kompetensi profesionalnya. Kalau Bapak-Ibu guru kelas di SD, ya berarti mengumumsi semua materi yang ada di SD. Kalau Bapak-Ibu ada di TK, tentunya juga harus menguasai profesi yang ada di TK. Kalau Bapak-Ibu guru matematika di SMA, ya berarti harus mampu menguasai kompetensi profesionalnya di matematika SMA. Yang kedua, menguasai teknis pembelajaran. Termasuk juga metode dan strateginya. Jadi tidak cukup menguasai materinya, tapi juga strategi dan metodenya. Kemudian komunikatif. Bapak-Ibu bisa ngobrol dengan siswa nyaman, dengan teman-temannya juga nyaman, mampu memberikan suasana yang baik ketika Bapak-Ibu berbicara. Kemudian percaya diri. Ini wajib Bapak-Ibu kalau seorang guru yang tidak percaya diri, muridnya tidak akan menghargai Bapak-Ibu. Masuk kelas dengan percaya diri yang penuh. Dan dengan penguasaan yang penuh dan yakin betul Bapak-Ibu menguasai semuanya, maka akan dihargai. Nah kemudian yang ketiga, persiapan yang matang. Yang pertama apa sih? Ya itu tadi. Kuasai materi 100% kalau perlu lebih. Apa yang kita ajarkan hari ini, Bapak-Ibu kuasai betul. Jadi Bapak-Ibu mestinya kalau mau ngajar, siapkan materinya, dibaca dulu, dikuasai dulu. Kalau guru matematika kayak saya, saya harus menyiapkan soal, dan soalnya sudah saya jajal dulu. Berapa menit soal ini, setinggi apa tingkat kesulitannya, siswa saya bisa atau tidak. Nah itu harus dicoba. Nah kemudian persiapan media motivasi atau media faktual sesuai dengan materi. Sesuai dengan materinya. Jadi kayak tadi gambar yang tadi, saya mau ngajar tentang guru yang baik. Nah itu saya kasih gambar misalnya seperti itu. Boleh juga video pendek boleh. Bapak-Ibu harus rajin-rajin mencari gambar-gambar, atau video, atau cerita-cerita juga boleh. Yang berhubungan dengan materinya. Khususnya yang kontekstual. Kemudian target indikator kompetensinya. Nah itu harus jelas dan terluku. Hari ini saya mau ngajar indikatornya ini, 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 ini. Nah kemudian yang ketiga siapkan media belajarnya. Jadi Bapak-Ibu ngajar yang baik adalah menyiapkan media. Karena media itu sangat membantu untuk siswa fokus. Ketika Bapak-Ibu menampilkan media, baik yang media elektronik atau IT maupun video fisik. Begitu dipegang sama Bapak-Ibu atau ditunjukkan, anak itu fokus. Nah itu salah satu juga. Yang kedua, memberikan gambaran lebih mudah. Jadi kalau Bapak-Ibu hanya mengajar modalnya papan tulis sama spidol, maka akan sulit sekali membuat siswa mudah memahaminya. Kemudian, siapkan lembar kerja. Bapak-Ibu ngajar 90 menit 2 jam. Kalau Bapak-Ibu ngomong terus, anak itu lama-lama ngantuk. Maka Bapak-Ibu misalnya menjelaskan misalnya 15 menit. Setelah itu anak-anak dikasih kerjaan. Kerja diskusi atau kerja mandiri. Setelah itu anaknya suruh persentrasi dan sebagainya. Yang jelas, di dalam satu pertemuan, Bapak-Ibu wajib menyiapkan apa yang akan dikerjakan anak sehingga tangannya bergerak atau pikirannya bergerak atau mulutnya bergerak. Itu lembar kerja tidak harus runtut seperti itu apa tugas-tugas yang akan disiapkan. Itu juga termasuk lembar kerja. Kemudian langkah pembelajaran yang rinci dengan durasi waktu yang tepat. Idealnya dalam RP Bapak-Ibu itu jelas. Pembukaan, misalkan memberikan absen dan sebagainya 2 menit misalnya. Kemudian memberikan motivasi 5 menit misalnya. Kemudian menjelaskan tujuan ini 2 menit misalnya. Masuk ke kegiatan inti. Misalnya Bapak-Ibu menjelaskan 20 menit. Membagi tugas kelompok misalnya 2 menit. Kemudian tugas dalam kelompok 15 menit. Nah itu sangat diperhatikan. Walaupun pada prakteknya itu akan ada perubahan. Tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah rancang dengan detail. Andekan melenceng pun tidak akan banyak. Kalau Bapak-Ibu masuk ke latar persiapan apa-apa tanpa durasi yang jelas. Bapak-Ibu kadang-kadang baru ngomong setengah jam sudah kehabisan materi. Sudah silakan anak-anak tugas ya Bapak-Ibu keluar. Nah itu tidak baik. Siapkan alat evaluasi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau IPK-nya 3 ya minimal soalnya 3. Nah zaman sekarang itu mudah. Bapak-Ibu akhir pembelajaran Bapak-Ibu kasih soal pakai Google Form misalnya. IPK-nya 3 kasih 3 soal atau 6 soal. Paling 10 menit pada akhir pembelajaran. Nah kalau Bapak-Ibu menyiapkan evaluasi setiap pertemuan walaupun 2 menit, 3 menit, 5 menit itu akan membantu anak untuk konsentrasi. Karena hari ini saya dinilai oleh gurunya. Setiap hari itu mau nggak mau pada saat penjelasan, pada saat mereka harus mencari materi, itu pasti anak-rakan serius. Oke, nah ini yang penting juga. Bapak-Ibu wajib terus belajar. Belajar apa? Belajar materinya. Dikuasai terus sampai benar-benar menguasai. Belajar strateginya juga. Metodologinya. Begitu belajar lagi. Media belajarnya. Disiapkan yang matang. Bapak-Ibu belajar tentang media belajar. Media belajar. Kemudian belajar ilmu pendukung. Yaitu misalnya ilmu kejiwaan, ilmu tentang pendidikan, dan sebagainya. Makin banyak Bapak-Ibu belajar yang ini, nanti Bapak-Ibu punya wawasan yang lebih luas. Kemudian ini prinsip Bapak-Ibu ya. Ini mungkin agak menyakitkan, tapi Bapak-Ibu coba pegang ini. Guru yang tidak belajar lagi, hendaknya tidak lagi mengajar. Jadi kalau Bapak-Ibu yang sudah males mikir, males belajar, sudah berhenti saja dijadi guru. Kira-kira begitu. Tentunya Bapak-Ibu kan tidak mau berhenti jadi guru ya. Karena baru diangkat. Nah, berarti Bapak-Ibu harus belajar terus. Karena ilmu itu berkembang, kondisi masyarakat berkembang, kebutuhan siswa juga berkembang. Jadi wajib Bapak-Ibu terus menerus belajar. Kemudian bangun jaringan. Aktif di organisasi profesi, MQMP, dan sebagainya. Kemudian aktif di kegiatan pelatihan. Kalau ada pelatihan-pelatihan, Bapak-Ibu ikut. Kalau perlu nyari pelatihan lewat Google dan sebagainya, ada pelatihan, ikut. Nah, itu akan menambah jaringan Bapak-Ibu, juga menambah kompetensi. Kemudian berbagi ilmu. Bapak-Ibu sharing nih. Saya punya ilmu apa? Bagi ke teman-temannya di MQMP, atau di perkumpulan yang lain, atau di sekolah juga boleh. Bapak-Ibu berbagi. Nah, kemudian yang ke-6, produktif. Produktif itu salah satu menyiapkan perangkat pembelajaran. Kalau Bapak-Ibu membuat sendiri, namanya produktif. Tapi kalau hanya kopas saja, itu namanya bukan produksi, Ibu, Bapak-Ibu. Kemudian senang menulis. Menulis modul, menulis naskah, soal, buku, dan sebagainya. Ini mendorong Bapak-Ibu betul-betul menjadi guru yang betul-betul profesional. Seorang yang sudah mampu menulis, sudah dia pasti menguasai materinya. Kemudian senang membuat media belajar. Kemudian senang membuat karya inovatif. Kemudian Bapak-Ibu selanjutnya menguasai IT. Nah, sekarang Bapak-Ibu yang masih merasa penguasaan IT-nya kurang, silakan Bapak-Ibu belajar terus. Anak-anak dunianya dunia IT. Mau nggak mau, kita harus menyusuhkan diri. Kalau Bapak-Ibu mengajar hanya dengan pulpoin atau spidol dan papan tulis, nggak sampai IT, itu ibaratnya apa yang Bapak-Ibu ajarkan tidak nyambung dengan kondisi siswa. Plus minusnya, tentunya Bapak-Ibu harus kuasai. Betul. karakteristiknya, Bapak-Ibu harus kuasai. Betul. PowerPoint misalnya. Bapak-Ibu harus menggunakan PowerPoint secara bijak, secara tepat. Kemudian menggunakan gambar kayak tadi, membuat video, kemudian menggunakan website, dan sebagainya. Kemudian ada game pembelajaran. Bapak-Ibu kuasai ini. Cari gambar yang baik, atau Bapak-Ibu menggambar buat PowerPoint yang bagus, buat video, buat website, atau mencari data di website. Kemudian game pembelajaran ini untuk relaksasi, tapi tetap anak-anak belajar. Kemudian media komunikasi data. Nah, macam-macam Bapak-Ibu ya. Kemudian ada tes online. Nah, tes online itu Bapak-Ibu bisa pakai Google Form lah, yang paling sederhana. Nanti kalau Bapak-Ibu pakai ini, akan otomatis akan menyingkat waktu, menghemat waktu. Nah, kedelapan, adalah keteladanan. Yaitu, pertama, ketakwaan. Ketika Bapak-Ibu mengajarkan anak-anaknya harus takwa, ya Bapak-Ibu harus takwa dulu. Kan begitu. Nggak mungkin Bapak-Ibu mengajarkan, tapi Bapak-Ibu nggak melakukan. Penampilan. Nah, kalau ingin anak-anak kita pengen rapi, bersih, nah Bapak-Ibu juga harus pengampilan rapi, bersih. Kemudian keramahan. Bapak-Ibu ramah. Anak-anak bisa ramah. Kalau Bapak-Ibu tadi kayak guru yang pertama, yang tiap hari nyuruh dengan mata yang seperti itu, nah itu anaknya pun akan sama. Mengikutin gurunya. Kemudian kesantunan. Berbicara yang santun. Kemudian konsisten. Ya Bapak-Ibu konsisten. Kemudian sikap, disiplin, jujur, tanggung jawab, integritas. Kalau Bapak-Ibu ingin anaknya muridnya disiplin, Bapak-Ibu disiplin. Kalau ingin Bapak-Ibu anaknya tanggung jawab, ya Bapak-Ibu harus tanggung jawab. Ini adalah keteladanan. Nah, yang terakhir, kasih sayang. Bapak-Ibu benar-benar menyayangi siswanya. Seorang guru yang marah dengan kasih sayang, itu akan dikerti anak-anak dibandingkan dengan marah yang dengan penuh kebencian. Bahkan mungkin marah dengan kasih sayang itu masih bisa dilihat daripada Ibu tersenyum, tapi tersenyumnya tanpa kasih sayang. Nah, ini barangkali untuk menjadi guru preposional. Saya berharap Bapak-Ibu bisa menjadi guru yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang pengenalan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan P3K. di dasar hukumnya, saya lewatin saja karena waktunya mepet, Bapak-Ibu bisa baca, yaitu dasar hukum Peraturan Gubernur 277 tahun 2016 tentang organisasi dan seterusnya. Nah, kemudian visi misi barangkali ada yang tahu nih, visi dinas pendidikan. Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Visi pendidikan dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ada yang paham? Ada yang tahu? Ya, salah-salah dikit enggak apa-apa. Silakan angkat tangan. Oke. Oh, oke. Ibu Siti Anissa. Silakan, Ibu Siti Anissa. Baik, Pak. Misinya yang saya tahu salah satunya adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Kemudian meningkatkan peran ekosistem pendidikan. Iya, terus? Iya. Yang lain enggak? Belum ada. Sudah ada yang diingat, ya. Jadi, kalau visinya, visi dulu kan, mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Kalau bisa, ini apal nih, Bapak Ibu. Karena ini menjadi tagline kita. Apa yang kita lakukan sih sebagai guru? Ikut mewujudkan pendidikan yang tuntas. Bapak Ibu mengajar anaknya sampai tuntas. Betul kualitasnya tinggi untuk semua. Makanya sekarang PPDB-nya juga zonasi. Semua siswa boleh masuk dan semuanya semuanya harus baik. Misinya barangkali salah satu yang disebutin Ibu tapi mau diakses yang merata dan berkadilan. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Bagus tadi Ibu. Kemudian wujudkan efektivitas birokrasi, pelayan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, meningkatkan peran ekosistem pendidikan. itu visi-misi dari ini. Nanti Bapak Ibu ingetin ya supaya Bapak Ibu benar-benar menjiwai apa yang akan dicapai oleh dinas pendidikan. Mewujudkan tata kelola akutabitas transparansi pendidikan. Sekarang susunan organisasi dari kepala dinas, wakil kepala dinas, di sekretariat ada sub-bagian umum, sub-bagian keuangan umas. Dan yang penting barangkali bidang pendidikan ada seksi. bidangnya itu nanti ada banyak kemudian ada seksi pendidikan ada seksi keternaagaan ada pengembangan karir. Nah ini kenapa ditandain biasanya berurusan dengan administrasi ada cuti tunjangan tugas dan sebagainya. Ini ada hotline-nya bidang PTK. Bidang perencanaan dan sebagainya. Nah bidang-bidang yang ada bidang pendidikan usia dini bidang sekolah dasar dan pendidikan khusus layanan sekolah pertama dan nah ini setiap bidang itu ada kepala bidangnya bidang pendidikan dasar dan pendidikan khusus ini ada sendiri kepala bidangnya nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi siapa-siapa kalau Ibu di SMA berarti kepala bidangnya siapa Pak Putoyo misalnya seksi pendidikannya siapa tahu peserta seksi peserta didik siapa tahu misalnya Pak Kurale misalnya seksi kelembagaan ada nah itu nanti bisa diinformasi karena ini masing-masing berbeda setiap jenjang nah di Sudin itu ada setiap wilayah Sudin Sudin 1 dan 2 untuk semua wilayah ditambah hadap puluhan seribu ada unit pelaksanaan teknis ada kelompok jabatan fungsional nah ini strukturnya Bapak Ladina sekretaris dan sebagainya Bapak Ibu nanti bisa dipelajari lebih lanjut dan pada bagian yang diberikan oleh BPSDM kelihatannya juga ada penjelasan lebih detail nah sekarang P3K nih jadi apa sih perbedaannya P3K sama PNS jadi yang warnanya merah itu berarti ada di PNS tapi tidak ada di P3 kalau yang merah kanan berarti ada di P3 tapi tidak ada di PNS contohnya penyusuran kebutuhan dan penetapan itu sama-sama ada pengadaan ada pangkat dan jabatan pengembangan karir pola karir promosi mutasi nah ini disini itu gak ada di tempat Bapak Ibu nanti penjelasan lebih lanjutnya dari BPSDM nah ada penilihan kinerja sama ada penggajian sama ada penghargaan sama ada disiplin nah ada pemberhentian dari PNS itu bisa diberhentikan dan ada pensiun Bapak Ibu disini gak ada pensiun ada pelindungan sama jadi yang beda Bapak Ibu ada pemutusan hubungan kerja karena Bapak Ibu ada adalah pemerintah dengan perjanjian kerja jadi kalau Bapak Ibu penerjiannya sangat rendah itu juga bisa diputus tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya semangat untuk bekerja kemudian dasar hukum saya lewatin saja Bapak Ibu nanti lebih lanjut nah sekarang pendidik dan guru ini saya jelaskan saja jadi pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen konselor pamung belajar vidyawiswara tutor instruktur jadi semuanya jabatan yang ini adalah pendidik nah sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik mengajar pemimpin mengarah melati menilai mengevaluasi pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah jadi guru itu khusus yang bekerja pada jalur formal yang lain ada dosen ada tutor ada instruktur itu termasuk pendidik oke dasar hukumnya Bapak Ibu nanti salah satunya Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen nah Bapak Ibu kalau kepingin menguasa ini silahkan dibaca ya Bapak Ibu gampang nyarinya dimana di Google Bapak Ibu kopas yang ini aja muncul tinggal di download apa itu isinya nah mumpung Bapak Ibu baru mulai menjadi itu akan sangat baik kalau Bapak Ibu membaca undasar hukum yang ini oke misalnya nah sekarang kedudukan fungsi dan tujuan kedudukannya Bapak Ibu berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jendang pendidikan dasar menengah anak usia dini pada pendidikan formal dan diangkat sesuai dengan peraturan perundangan kemudian kemudian fungsinya apa meningkatkan mutu pendidikan tugas Bapak Ibu berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan tujuannya apa melaksanakan sistem pendidikan nasional mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu satu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab nah ini Bapak Ibu menjadi tugas Bapak Ibu bagaimana mengembangkan keimanan mengetakwaan bagaimana mengambang akhlak mulia membangun badannya sehat punya ilmu cakap kreatif dan sebagainya ini tugas kita semua oke dan sambil refreshing dulu nih Bapak Ibu silakan tanggapannya terhadap gambar ini Bu Siti Hidayah kalau memang tadi yang tadi boleh diturunkan sama Bu Siti Anissa boleh diturunkan tangannya oke yang silakan sekarang yang baru ini gambar ini kira-kira tanggapan Bapak Ibu apa nih supaya saya tidak ngomong terus ya jadi apa ini Bapak Ibu tanggapan terhadap gambar ini yuk silakan Bapak Sofian ya Sofian Hadi silakan Pak dibuka micnya ya silakan Pak Sofian ya terima kasih Pak gambar ini menunjukkan bahwa orang yang di belakang ini mencelakai orang di depannya mungkin karena suatu hal tapi dia tidak tahu bahwa atau dia tidak sadar bahwa kalau dia menjatuhkan orang di depannya dia sendiri akan jatuh oke mantap bos di sini Maria ada tanggapan lain oke Pak saya coba ketika kita ingin maju jangan suka mencelakakan orang lain jadilah diri sendiri dan tidak merugikan orang lain karena setiap orang punya kesempatan untuk maju gitu Pak oke terima kasih jadi pesannya yang ini jadi kalau kita mencelakakan orang lain sebenarnya kita juga termasuk mencelakakan diri sendiri ya jadi ingat gambar ini kalau diingat ingat tuh kalau saya mencelakakan atau menceridai atau menyakiti orang lain nah sebenarnya kita pun sedang mencelakai sedang menyakiti diri kita nah andaikan dua orang ini kompak nih mundur bareng-bareng gandengan tangan kemudian ke arah tengah sama-sama kemungkinan dua-duanya akan selamat tapi kalau satu ingin mencelakakan orang lain maka dua-duanya akan celaka luar biasa Bapak Ibu tanggapannya sudah sangat tepat lanjut oke nah prinsip profesionalitas guru yang pertama memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya itu memang punya bakat jadi guru dirinya apa kalau Bapak Ibu semuanya bapak Ibu senang mencari orang senang kalau muridnya bisa meningkat kemampuannya sedikit saja itu sudah sangat senang itu Bapak Ibu berarti punya bakat tapi kalau Bapak Ibu cuek muridnya mau pinter ya silakan bodoh ya silakan wong itu bukan anak saya nah itu berarti Bapak Ibu belum punya bakat sebenarnya Bapak Ibu bukan bakatnya di pendidikan tapi saya yakin insya Allah Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang punya bakat di bidang pendidikan mudah-mudahan minat ya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya itu minat memang dari awal kepingin jadi guru gitu ya mudah-mudahan jadi nggak ada yang terpaksa kenapa kok kamu jadi guru ya habis daripada nganggur nah itu nggak baik ya nah kalau memang Bapak Ibu tadinya kepingin jadi dokter kepingin jadi pramugari misalnya nah sekarang sudah jadi guru dibangun minatnya pun boleh kemudian panggilan jiwa ya tadi bakat dan panggilan jiwa memang setiap orang kadang-kadang punya oh saya kepingin jadi guru supaya jadi guru sebenarnya enak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu niat betul jadi guru dan niat ibadah Bapak Ibu dapat pahala dunia akhirat pahala dunianya apa dapat gaji dapat TKD akhiratnya apa ilmu yang Bapak Ibu berikan itu menjadi amal jariah sampai hari kiamat selama ilmu Bapak Ibu terus berantai diberikan orang lain dan berantai terus nah itu Bapak Ibu insya Allah akan punya pahala sampai hari akhir kiamat nanti amal jariah Bapak Ibu punya idealismenya punya idealisme jadi kadang-kadang orang yang idealis itu disalahkan padahal orang idealis itu adalah orang yang punya idealisme idealisme untuk membangun idealisme untuk mengembangkan sekolah dan sebagainya itu butuh juga idealisme oke yang kedua memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu keimanan ketakuan dan akhlak mulia saya sudah jadi guru saya komit nah saya harus bisa memajukan sekolah saya murid saya pendidikan di DKI Jakarta komit betul ya jadi tidak ada alesan yang kecil-kecil flu sedikit gak masuk karena sakit lokasi tambahin lagi batuk flu dan batuk gak masuk lagi padahal masih bisa ngajar tambahin lagi bengek nah seterusnya ya jadi Bapak Ibu tidak mudah meninggalkan tugas kalau gak darurat betul Bapak Ibu jangan meninggalkan tugas prinsipnya Bapak Ibu Bapak Ibu kan tiap bulan digaji tanpa dipotong sedikit pun walaupun Bapak Ibu meninggalkan kelas itu artinya apa yang Bapak Ibu tinggalkan adalah hutang yang tidak pernah bisa dibayar kecuali Bapak Ibu hari ini gak bisa ngajar dua jam misalnya besok ketemu dengan siswanya hari apa sore atau apa kejar tutup itu yang dua jam tadi nah itu artinya Bapak Ibu bayar hutang tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan begitu saja yaitu sama dengan punya hutang yang akan tidak terbayar sampai kita meninggal dunia nah kemudian kita komit betul untuk membangun keimanan ketakwaan dan akhlak mudia ini adalah pekerjaan kita oke kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas jadi Bapak Ibu S1 nya ya sesuai dengan latar belakang atau linier paling tidak kalau Bapak Ibu sudah sertifikasi sertifikasinya sesuai dengan bidang tugas mengajarnya karena kadang-kadang latar belakangnya backup misalnya latar belakangnya misalnya yang kadang-kadang sekarang di SMA tidak ada misalnya tata bogat tata geraha misalnya kemudian beralih menjadi BK Bapak Ibu sudah ikut pendidikan walaupun KS1 kemudian dapat pelatihan kemudian sertifikasinya sudah berarti itu dianggap sudah sesuai dengan bidang tugasnya kemudian memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya ya Bapak Ibu sudah pasti ini kalau Bapak Ibu Guru Matematika wajib punya kompetensi kalau Bapak Ibu Guru TK wajib punya kompetensi kalau Bapak Ibu Guru Agama wajib menguasai kompetensi bidang keagamaan memiliki tanggung jawab atas tugas profesional tanggung jawab yang saya berikan tadi kalau Bapak Ibu harus mengajar kelas 10 mata pelajaran tertentu dan harus mencapai kompetensi tertentu itu tanggung jawab Bapak Ibu tunekanlah dengan baik mempunyai penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya tentunya Bapak Ibu sebagai pegawai P3K akan mendapat gaji atau tunjangan yang lain memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesional berkelanjutan dengan belajar sebanyak ayat Bapak Ibu bisa mengembangkan diri mudah-mudahan Bapak Ibu juga tentunya nanti ada naikan pangkat barangkali ya saya kurang paham nanti bisa ditanyakan di BPSDM kemudian memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksan tugas profesionnya dan memiliki memiliki organisasi profesi yang memiliki kewanangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesion jadi Bapak Ibu yang utama Bapak Ibu aktif DMGMP terus menjadi anggota PGRI sebagai apa organisasi profesi jadi kalau ada apa-apa ada yang melindung salah nah kemudian kualifikasi guru wajib memiliki kualifikasi akademik yaitu S1 atau program diploma 4 saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan yang perilaku yang harus dimiliki dihayati dikuasai diaktualisasikan oleh guru dalam menanggahan tugas profesional kompetensi guru bersifat holistik melalui meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian sosial dan profesional jadi Bapak Ibu punya 4 kompetensi nanti dijelaskan lebih lanjut nah kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sekurang-kurangnya pemahaman wawasan atau landasan pendidikan pemahaman terhadap peserta didik ya karakteristik peserta didik berbeda-beda bahkan tahun ini dengan tahun kemarin pun berbeda karena mungkin dapat pandemi kondisi anaknya berbeda Bapak Ibu harus tahu ya antara SMA SMP SD punya karakteristik yang berbeda maka Bapak Ibu harus kuasai betul pengembangan kurikulum atau silabus perancangan pembelajaran melaksanakan pembelajaran pendidik dan ideologis jadi pebekas Bapak Ibu nanti mengembangkan kurikulum nanti dijelaskan lebih lanjut membuat perencanaan memanfaatkan teknologi pembelajaran nah ini sekarang sudah masuk termasuk kompetensi pedagogik memanfaatkan teknologi pembelajaran yang paling mudah ya teknologi berbasis IT jadi ini termasuk kompetensi Bapak Ibu nah evaluasi dan hasil belajar dan pengembangan peserta didik mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki jadi anak-anak yang punya potensi kita harus kembangkan yang seneng basket yang seneng seni dan sebagainya wajib kita punya kemampuan untuk mengembangkan kemudian kompetensi pepribadian beriman bertakwa itu wajib Bapak Ibu berakhlak mulia jadi tidak ada guru yang ngomongnya kasar suka bentak bentak masih ngerokok misalnya dan sebagainya di lingkungan sekolah nah itu berarti belum berakhlak mulia arif dan bijaksana bijaksana dan arif menanggapi semua hal baik di kelas berhubungan dengan siswa dengan teman-teman guru maupun di lingkungan masyarakat karena Bapak Ibu adalah seorang guru maka dipandang harus mempunyai sikap arif dan bijaksana kemudian demokratis demokratis artinya apa menghargai pendapat orang lain tidak ngotot kalau suatu keputusan sudah diambil bersama harus kita selamatkan harus kita junjung bersama walaupun tadinya Bapak Ibu tidak setuju kalau misalnya dalam rapat kenaikan kelas sudah diputuskan A tidak naik harus kita perjuangkan harus kita hadapi apapun masalahnya harus kita sepakat harus kita bela kalau ada yang masalah sama juga kalau kita sudah angkat anak itu naik kelas misalnya ya berarti kita tidak boleh menyalahkan lagi anak itu bagaimana bagaimana maka harus kita benar-benar sikapi kemudian mantap berwibawa kemudian berstabil nah jadi kalau stabil itu Bapak Ibu bisa mengekang emosinya tidak gampang marah meledak-meledak menyalahkan orang lain apalagi di sekolah punya grup-grup tertentu kemudian gesekan dengan grup yang lain nah itu namanya Bapak Ibu kepribadiannya masih kurang stabil kemudian dewasa tentunya dewasa dalam umur sudah pastilah Bapak Ibu sudah sangat dewasa tetapi dewasa dalam sikap dan tindak lanjut dewasa dalam pola pikir dewasa dalam menghadapi setiap masalah secara bijak itu berarti dewasa jujur nah jujur mungkin kalau Bapak Ibu berurusan dengan pekerjaan mungkin tidak ada yang bisa dikorupsi kalau guru apa yang korupsi tapi jujur juga dalam memberikan penilaian anak yang memang layak diberi penghargaan penilaian baik harus sesuai dengan objektifitasnya kalau Bapak Ibu berpikir buka les di sekolah buka les di rumah kemudian yang akan anak ikut les dikasih nilai tinggi karena itu anak teman saya nilainya saya tambahin karena ini ponakan saya ini nilainya saya tambahin nah itu berarti tidak jujur jujur dalam memberikan penilaian termasuk kejujuran yang sangat utama kemudian sportif ya sportif tentunya Bapak Ibu kalau memang sudah menjadi keputusan ya harus diselamatkan kalau salah ya ngaku salah kalau benar ya boleh Bapak Ibu ngaku benar tapi gak usah ngotot ya jadi kalau Bapak Ibu disalahkan memang salah diterima dengan baik kalau perlu minta maaf itu namanya sportif menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat nah tadi kan contoh guru profesional salah satunya adalah menjadi teladan nah secara objektif mengevaluasi kinerjanya mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan nah yang tadi nih Bapak Ibu harus belajar terus ingat seorang guru yang tidak belajar hendaknya tidak lagi mengajar oke kompetensi sosial nah berkomunikasi lisan atau tulisan atau isarat secara santun ya baik di dalam pembelajaran maupun dalam pergaulan sehari-hari jadi kalau Bapak Ibu ngomongnya baik lemah lembut bijaksana ini berarti Bapak Ibu sudah memenuhi sebagian dari kompetensi sosial kalau yang ngomongnya meledak-meledak gampang marah gampang tersinggung sering gontok-gontokan dengan temannya suka nge-geng suka saling menyalahkan merasa benar benar sendiri ya itu berarti kompetensi sosialnya perlu diketanyakan menggunakan tena logi komunikasi dan informasi secara fungsional secara benar Bapak Ibu sekarang HP itu bisa menjadi bermanfaat atau bisa malah membawa kemudorotan Bapak Ibu bisa chatting-chattingan dengan temannya atau ternyata menyakitkan hati atau memberikan komentar yang tidak baik atau berpendapat menulis apa yang tidak layak ditulis ini benar-benar Bapak Ibu manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya tidak gampang terpengaruh berita huak kalau ada berita yang masuk disaring ini benar apa salah jangan belum dibaca share belum dibaca share atau dibaca nasal share karena itu tidak baik Bapak Ibu harus pelajari dulu apakah yang saya bagikan orang lain itu bermanfaat membawa manfaat atau membawa mudorot kalau membawa mudorot tentunya Bapak Ibu rem untuk tidak dibagikan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik dan tenaga pendidikan pimpinan satuan pendidikan orang tua atau wali murid peserta didik jadi bergaul dengan baik bergaul secara santun kemudian menerahkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat berkebersamaan jadi Bapak Ibu di sekolah semua guru adalah saudara saudara itu ibarat satu badan kalau cari kita sakit hati kita sakit jadi kalau ada guru yang temannya disakitin Bapak Ibu harus bela jangan menyakiti orang lain karena orang lain semuanya nak disakit hati nah membangun semangat kebersamaan itu menjadi kunci pokok ke kemajuan sebuah sekolah ketika sekolah gurunya kompak gurunya merasa ini rumahku ini tempat kita bekerja ini adalah tempat kita mencari kebahagiaan ini tempat kita setiap hari nah kalau Bapak Ibu benar-benar merasa menjadi satu keluarga besar dan bisa menikmati kebahagiaan bersama di sekolah itu berarti sudah terbangun kebersamaan ketika di sekolah ada kelompok A ada kelompok B kelompok A neken kelompok B karena lebih senior kelompok B yang middle neken kelompok yang senior wah itu berarti malah petaka itu buat sekolah ya jadi benar-benar kita harus menjadi satu saudara di dalam lingkungan sekolah kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pengetan teknologi atau seni menguasai apa materi pelajaran secara luas Bapak Ibu jangan nanya guru kan cuma lebih semalam itu tidak boleh sebenarnya walaupun itu darurat ya Bapak Ibu harus lebih berkali-kali lipat kalau perlu dengan muridnya jangan misalnya tidak apa-apa zaman sekarang kan boleh juga gurunya muridnya lebih pintar daripada gurunya boleh tapi itu tidak baik Bapak Ibu harus lebih pintar dari muridnya ya kalau Bapak Ibu benar-benar kepingin menjadi guru yang profesional kemudian konsep dan metode di sini keilmuan teknologi dan seni harus dikuasai betul tadi kalau guru matematika harus benar-benar menghayati menginternalisasi konsep konsep matematika menjadi bagian daripada kejiwaannya berpikir lurus berpikir objektif nah itu harus menjadi satu kesat ketika Bapak Ibu mengajar seni ya seni itu benar-benar dikuasai tekniknya metodenya menjadi orang yang berjiwa seni dan seterusnya kemudian nah ini satu lagi saya jelasin saja ya Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu baik sebagai guru maupun suatu saat nanti Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin atau pemimpin kelompok dan sebagainya maka berlakulah sebagai pemimpin bukan sebagai bos kalau sebagai bos itu kerjanya nunjuk kerjakan itu kerjakan ini kerjakan itu kerjakan ini nah tapi kalau Bapak Ibu sebagai leader itu Bapak Ibu mendorong bersama-sama mungkin Bapak Ibu kalau jadi kepala sekolah tidak harus mengerjakan ini itu tapi memberikan petunjuk kalau bawahnya kesulitan dibantu dimana sulitnya dicarikan solusinya jangan main suruh kalau salah dimarahin suruh nah kalau salah dimarahin padahal sebenarnya yang disuruh tidak mengerti apa maunya jadi Bapak Ibu harus tahu persis bagaimana perasaan bawahan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai guru juga sama harus mengerti betul apa yang dirasakan oleh anak jangan main salah 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 ini adalah konsep antara bos dan leader sekarang murian tugas dan kegiatan catatan sekarang tugas umum tugas guru secara umum adalah mendidik dalam operasionalisasi pendidik adalah rangkaian proses mengajar memberikan dorongan memuji menghukum memberikan contoh dan memberikan pembiasaan jadi Bapak Ibu mengajar artinya Bapak Ibu memberikan pengetahuan atau menciptakan suatu suasana sehingga anak belajar jadi pengetahuannya itu meningkat memberikan dorongan memberikan motivasi nah Bapak Ibu tadi bilang kalau Bapak Ibu sudah mampu memberikan motivasi terhadap anak didik berarti Bapak Ibu sudah 70% cara mengajarnya sudah tinggal nambahin sedikit kemudian Bapak Ibu boleh memuji nah itu pujian itu biasanya cukup efektif menghukum lah menghukum itu bisa efektif juga bisa berdampak buruk benar-benar kalau Bapak Ibu memberikan hukuman hitung hitung dulu sebelum menjatuhkan hukuman apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif misalnya anak melanggar distrap tiga hari apakah layak betul tiga hari itu apakah perlu dipertimbangkan apa dampaknya itu dihitung memberikan contoh tadi kan keteladanan membuat pembiasaan jadi Bapak Ibu membiasakan anaknya disiplin Bapak Ibu juga disiplin masuk kelas Bapak Ibu absen tanyakan siapa yang tidak masuk hari ini misalnya kalau ada yang kemarin tidak masuk ditanyakan kenapa kamu tidak masuk begitu jadi memberikan kebiasaan yang baik dan sikap-sikap yang lain nah itu kasus-usnya sebagai pengajar sebagai pengajar Bapak Ibu membuat rencana melaksanakan program yang disusun melakukan penilaian kemudian sebagai pendidik nah Bapak Ibu mengarahkan pada tingkat kedewasaan dan kepribadian ini pengajar memberikan ilmu mendidik pengembangan kompetensi di luar keilmuan kemudian sebagai pemimpin yaitu sebagai mengendalikan diri sendiri peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya mengarahkan mengawasan mengorganisasikan pengontoran dan partisipasi dari program yang dilakukan jadi Bapak Ibu tetap juga walaupun jadi guru itu juga menjadi pemimpin pemimpin di kelas pemimpin sebagai wali kelas dan sebagainya nah sekarang saya ingin tahu tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua gambar ini silakan Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan Pusiti Wulandari langsung mengapus Siti Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Terima kasih saya akan mencoba memberikan tanggapan mengenai gambar ini disini terlihat membicarakan tentang keadilan ya Pak yang sama rata itu dilihat di gambar pertama bloknya itu sama semua satu-satu tapi yang berbadan kecil tetap tidak terlihat nah di gambar yang kedua yang berbadan kecil ini diberi dua box nah akhirnya sama-sama bisa melihat dengan jelas semua rata disini membicarakan tentang penyetaraan gitu Pak penyetaraan ya tentang keadilan gitu Pak oke boleh tanggapan lain Pusiti terima kasih Pak sini Siti-nya banyak ya Siti-Siti semua tuh Siti sangat terima kasih Pak betul bahwa memang gambar ini menggambarkan tentang keadilan nah keadilan disini bukan berarti setiap orang mendapatkan pendapatannya yang sama contoh seperti siswa mereka tidak bisa bisa meratakan cara pengajarannya nah dan di gambar yang sebelah kanan ini ada yang mendapatkan dua balok akhirnya dia bisa melihat keadaan lapangan nah sama seperti guru ketika mengajar ketika ada anak atau siswa yang memang harus diperlakukan lebih istimewa ya mungkin disitu baru kita bisa melihat keadilan bahwa siswa kita semua bisa mencapai apa yang mereka inginkan gitu oke luar biasa satu lagi deh Bu Siti Yuni silahkan Bu Siti Yuni ongo halo Bu Siti Yuni atau Bu Siti Soli Khatin baik Pak terima kasih kesempatannya saya sih setuju dengan Ibu yang Siti yang kedua tadi bahwa pastat didik itu perlakuannya tidak harus disamakan harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anak jadi dilihat kalau misalkan dalam satu kelas itu tidak mungkin dalam pengajarnya sama mungkin ada yang penerimaan materinya agak lama jadi kita harus memberikan ekstra perhatian dibandingkan anak yang sudah gampang memahami materi begitu menurut saya Pak oke bagus semua ya jadi prinsipnya memberi keadilan belum tentu memperlukan yang sama memberikan bantuan yang sama Bu Siti Soli Khatin mohon di kan ya jadi betul semuanya tadi jadi kalau kita memberikan keadilan artinya tidak harus semuanya sama karena ternyata ada anak orang yang badannya tinggi ada yang sedeng ada yang pendek ada yang pintar banget ada yang sedeng ada yang sangat kurang mereka kalau kita ingin adil atau kita ingin mencapai tujuan bersama-sama semuanya sama-sama senang semuanya sama-sama tercapai nah maka kita harus benar-benar memahami siapa yang perlu diberi bantuan dan bantuannya apa atau seberapa diberikan bantuan sehingga semuanya akhirnya sama-sama tercapai tujuannya kalau disini jelas tujuannya aku ingin sama-sama nonton pula Alhamdulillah ketiga-tiganya dengan cara yang di sebelah kanan yang paling tinggi itu mau mengorbankan atau diberikan bantuan pada yang tinggi itu tidak perlu yang paling rendah dibantuan dua kali maka akhirnya bisa nonton semuanya dengan gembira jadi bapak ibu pun kalau di kelas sama perhatikan betul sekarang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul kita menganalisi A itu lebihnya apa kurangnya apa si B si C nah itu harus paham betul ini tadi kebetulan saya ngobrol dengan teman-teman guru itu dampak dari dua hampir tiga tahun pandemi atau dua tahun lah lebih itu menyebabkan anak itu di kelas luar biasa perbedaannya guru teika bilang ada yang udah pinter banget ada yang pegang mouse aja bingung email aja gak tahu nah itu salah satu dampak dari covid yang kemarin bapak ibu pasti akan merasakan betul itu jadi akan ada ketimpangan yang sangat tinggi di dalam kelas oleh karena itu bapak ibu harus mengenali betul siapa butuh apa dan dibantu sampai dibantunya seperti apa jadi yang penting di dalam pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka ini yang penting setiap anak itu bisa mendapatkan peningkatan kompetensinya jadi tidak harus dipatok harus nilainya 70 misalnya atau 75 misalnya pokoknya kalau si A yang ulangan pertama 40 bisa dibantu bisa diajar bisa naik jadi 60 itu sudah bagus itu yang penting anaknya berkembang oke bapak ibu ya saya lanjutkan lagi luar biasa bapak ibu sudah menanggapi dengan sangat baik oke sekarang kurian kegiatan tugas pokok guru bapak ibu seminggu punya beban 37 setengah jam untuk bekerja dalam seminggu untuk apa membuat perencanaan pembelajaran atau bimbingan jadi di sekolah ketika bapak ibu tidak ngajar bapak ibu sempatkan untuk membuat perencanaan kalau tidak selesai di sekolah ya di rumah kalau bapak ibu misalnya di sekolah kebetulan butuh istirahat butuh bergaul butuh ngobrol boleh tapi tugasnya diganti di rumah membuat perencanaan pembelajaran saya ingin fokus di perencanaan dulu bapak ibu ya jadi saya akan sangat sedih ketika saya memberikan survei untuk apa sih perencanaan pembelajaran itu masih ada menjawab cukup banyak guru untuk kepentingan administrasi ya Allah ya jadi membuat rencana pembelajaran itu bukan kepentingan administrasi tapi pentingan perencanaan bapak ibu kalau mau ngajar direncanakan dengan baik ditata tujuannya apa atau indikatornya apa langkah-langkahnya apa metodenya apa medianya apa kemudian bagaimana prosesnya apakah pakai kelompok atau pakai simulasi atau pakai teknik yang mana misalnya bermain peran dan sebagainya metodenya pakai inquiry discovery atau apa itu direncanakan dengan matang saya sangat sedih kalau melihat RPP guru satu tahun isinya discovery semua itu artinya kopas artinya bikin RPP sapu jagad itu maksud semua materi sama semua andekan bisa lah sama semua tapi itu tidak memberikan variasi anaknya jenuh bapak ibu ya jadi kalau bisa setiap pertemuan ada perbedaan metode oleh karena itu perlu direncanakan sangat baik ya seorang guru tenaga profesional makin profesional sebuah profesi sesuatu profesi membutuhkan perencanaan lebih matang kalau seorang tukang becak mau berangkat atau sopir lah mau berangkat kerja gak usah membuat perencanaan apa-apa ya paling banter oh nanti saya kesini kesini singkat ya sederhana tapi seorang insinyur yang ingin membangun jembatan itu rancangannya harus detail nah bapak ibu yang kepengen jadi guru profesional juga rancangannya harus detail saya ingatkan sekali lagi tolong jangan menganggap membuat rpp membuat program tahunan program semester atau silabus atau modul itu sebagai kebutuhan administrasi kalau administrasi gampang contek-contek cetak kemudian dikumpulkan kasih kepala sekolah selesai tapi waktu ngajar lengkang kangkung gak bawa bapak nah bapak ibu boleh membuat rencana pembelajaran yang masih umum dulu agak umum boleh mungkin medianya belum disiapkan atau anak menonton video tentang ini videonya belum disiapkan nah tapi begitu mau ngajar besok tolong dicek lagi kalau perlu boleh dilubah boleh dicoret diganti tapi sudah punya rancangan setahun nah begitu mau ngajar dilihat saya ngasih 5 soal nah soalnya dicek kemudian setelah 5 soal ini anak disuruh ngapain lagi anak suruh mengerjakan sendiri 3 soal soalnya dicek berapa lama kira-kira anak itu mengerjakan 3 soal tadi 15 menit dipastikan nah itu deteng bapak ibu ya nah jadi ketika ngajar itu sudah mudah mengalir begitu nah yang kedua melakukan pembelajaran atau bimbingan nah pada saat memberikan pembelajaran tolong betul medianya tolong betul metodenya pakai apa tolong betul siswanya harus aktif jadi jangan lagi bapak ibu ceramah terus 2 jam kayak jaman penjajahan jadi bapak ibu harus merancang bagaimana anak yang belajar oleh karena itu media dan lembar kerja itu atau namanya sekarang LKPD boleh atau LKS juga boleh yang penting lembar kerja disiapkan agar anak punya aktivitas usahakanlah sering-sering membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi di kelas sering-seringlah anak-anak suruh menampilkan karyanya nah selanjutnya menilai hasil pembelajaran nah itu sangat penting itu untuk pengukuran apakah bapak ibu mengajarnya tercapai atau tidak jangan ngajar terus sampai 10 kali pertemuan tidak pernah melihat seperti apa sih hasilnya nah kan boleh formatif boleh subsumatif tadi boleh harian kasih soal 2-3 soal untuk melihat sampai hari ini apakah tercapai atau tidak pakai google drive boleh google form boleh nah itu harus benar-benar dilihat hasilnya begitu membimbing dan melatih peserta didik nah termasuk melatih misalnya untuk pelatihan fisik atau praktikum dan sebagainya melakukan tugas tambahan nah bapak ibu nanti akan ada tugas tambahan jadi wali kelas jadi kepala lab dan sebagainya nah kemudian merencanakan pembelajaran atau pembimbingan melibuti pengkajian kurikulum dan silabus nah sekarang gantinya menjadi mengkaji CP membuat TP dan ATP untuk yang kurikulum merdeka kemudian pengkajian program tahunan dan program semester jadi program semester dan program tahunan tetap dibuat pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran nah itu sekarang RPP atau modul lajar atau istilahnya DBP dokumen perencanaan pembelajaran kemudian melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang merupakan pelaksanaan dari RPP yang tadi kalau RPP nya bagus detail insya Allah pembelajaran juga lebih baik kemudian melaksanakan pembelajaran di paling sedikit 24 jam tata muka per minggu dan paling banyak empat jadi Bapak Ibu bukan berarti saya sudah ngajar 24 jam saya enggak mau dikasih tugas lain itu namanya guru egois hanya mementingkan diri sendiri yang penting gue dapat 24 jam sudah saya dapat gaji sudah dapat TKD sudah terserah orang lain mau ngajar 50 jam 30 jam itu bukan urusan gue urusan kepala sekolah itu sangat tidak baik jadi Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu harus diberikan tugas tambahan jamnya 30 atau 32 selama masih di bawah 40 jam itu berarti masih boleh 24 jam ditambah menjadi wali kelas menjadi kepala lab nah kalau kepala lab biasanya ada potongannya wajibnya 12 dan sebagainya itu Bapak Ibu harus diterima dengan penuh tanggung melaksanakan bimbingan nah itu untuk BK paling sedikit terima lombel kalau misalnya satu sekolah rombelnya 21 guru BK nya 3 ya dibagi 7 berarti Bapak Ibu tetap harus terima nah kemudian menilai hasil pembelajaran atau bimbingan yang merupakan proses nah sorry saya balik lagi setelah menilai Bapak Ibu sebaiknya Bapak Ibu analisis jadi anak itu siapa yang sudah kompeten siapa yang belum itu kalau perkorangannya yang belumnya sampai dimana tidak perlu bantuan sampai dimana kayak tadi kan yang kurang kan perlu dibantu dan bantuannya anak beda-beda Bapak Ibu harus tahu persis si ACP bantuannya apa kemudian pada materi-materi mana yang masih lemah kalau ternyata pada soal tertentu nilainya jelek semua berarti Bapak Ibu hasil analisisnya itu berarti Bapak Ibu harus mengulang atau memberikan treatment yang lain atau yang selanjutan untuk kompetensi membimbing dan melatih melakukan kegiatan kokulikuler atau ekstrakulikuler nah kokulikuler kurikulum merdeka itu sudah jelas yaitu projek Bapak Ibu wajib memegang bimbingan projek kalau di kurikulum kelas yang menggunakan kurikulum merdeka kalau Bapak Ibu diminta untuk membimbing ekstrakulikuler tentunya juga perlu Bapak Ibu dukung tugas tambahan wali wakil kepala sekolah ketua program kepala perpus kemudian kepala lab bengkel bimbingan khusus nah tugas tambahan yang berkait dengan satu pendidikan wali kelas OSIS pembina ekstrakulikuler dan sebagainya nah jadi Bapak Ibu tugas tambahan ini tetap harus Bapak Ibu kerjakan dengan sebaik-baiknya nah kemudian rincian tugas jabatan guru menyusun kurikulum bukan tadi udah ya menyusun silabus menyusun RPP menghasilkan kegiatan pembelajaran menyusun alat evaluasi menilih dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang tadi ini jadi kalau sudah ulangan jangan langsung masuk kotak soalnya jangan langsung masuk kotak nilainya Bapak Ibu mesti evaluasi kemudian dianalisis hasil penilaiannya baru membuat tindak lanjut perbaikannya jadi yang kurang diremedial yang sudah pinter kasih pengayaan nah Pak kalau misalnya gurunya ngajar sampai jam 3 siswanya belajar sampai jam 3 saya sudah tahu ini 10 anak perlu perlu remedial kemudian ada 5 anak yang jago perlu pengayaan supaya lebih baik kapan pak nah zaman sekarang pertanyaan itu tidak boleh ada lagi Bapak Ibu bisa memberikan remedial sesuai dengan kebutuhannya kalau anaknya kurang sedikit boleh Bapak Ibu kasih modul atau tulisan untuk teks tapi kalau kurangnya banyak Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran untuk bisa dipelajari oleh anak kapan saja kelebihan video itu bisa dibuka berulang-ulang kalau sekali belum mengerti baca 2 kali baca 3 kali kemudian setelah video itu dibuat Bapak Ibu kasih latihan nah setelah anak-anak yakin bisa baru tes remedial tes jadi remedial itu jangan cuma remedial tes doang gak ada gunanya Bapak Ibu nilainya 30 remedial nih gue kasih soal dapatnya malah 20 kasih soal lagi nilainya cuma 10 karena tambah stres karena gak ada treatment sama sekali begitu juga sama dengan yang pengayaan pengayaan Bapak Ibu cari link boleh membuat soal sendiri boleh kemudian Bapak Ibu upload ke Google Drive kemudian linknya dikasih anak mencari video yang mendukung boleh kirim ke anak nah jadi sekarang untuk pelaksanaan remedial itu sudah sangat mudah tinggal Bapak Ibu mau gak melangkah gitu kalau Bapak Ibu gak bisa bikin video gampang Bapak Ibu Bapak Ibu ngomong saja direkam pakai zoom juga boleh Bapak Ibu buat TPT Bapak Ibu sambil ngomong sambil direkam jadi gak ada yang sulit nah kalau yang masih awam banget dalam sekolah ada yang bisa satu atau dua orang bantu teman-temannya saya sarankan Bapak Ibu banyak membuat video pembelajaran sendiri sesuai betul dengan kebutuhan anak oke melakukan bimbingan counseling kemudian menjadi pengawas penilaian membimbing siswa dan sebagainya melaksanakan pengembangan diri melaksanakan publikasi ilmiah dan membuat karya inovatif jadi Bapak Ibu pengembangan itu penting mengembangkan kapasitas profesional Bapak Ibu membuat karya tadi apa guru yang ideal adalah guru yang produktif salah satu membuat karya dan pkc membuat karya inovatif dan yang lain-lain perincian tugas guru menyusun kurikulum menyusun silabus ini sama menyusun soal dan sebagainya oke nah kemudian menyusun kurikulum nah ini untuk konseling sama aja prinsipnya menyusun kurikulum dan bimbingan konseling menyusun silabus menyusun satuan layanan dan sebagainya nah itu prinsipnya sama dengan U kelas nah tanggung jawab guru nih tanggung jawab moral meliputi guru harus memiliki kompetensi untuk mengajati berlaku dan etika tanggung jawab bidang pendidikan di sekolah tanggung jawab bidang bimbingan bidang kemasyarakatan tanggung jawab bidang keilmuan nah ini Bapak Ibu tanggung jawab ini ada empat oke perdoaan pelaksanaan tugas guru nah dalam melaksanakan tugas guru terkait dengan proses pembelajaran idealnya guru hanya melaksanakan tugas mengampu satu jenis mapel yang sesuai atau linier idealnya Bapak Ibu begitu kalau saya berlatang matematika saya hanya cukup majar matematika supaya fokus kalau Bapak Ibu guru kimia maka ngajar pelajaran kimia saja tapi daruratnya kalau ada tambahan kalau ada perlu bantuan mapel lain ya harus juga diterima itu tanpa mengurangi dari tugas pokoknya itu barangkali nah beban kerja guru tadi 40 jam kemudian tadi 40 jam itu 37 pekerjaan dan 2,5 jam istirahat bisa diperlukan menambahkan jam istirahat misalnya 2 jam pada praktiknya Bapak Ibu kadang-kadang tidak hanya 2,5 jam lebih dari itu jadwal kerja guru shift yang pertama 6.30 sampai 15 Bapak Ibu mungkin sudah biasa ya kalau shift kedua 9 sampai 17 30 itu biasanya guru yang gak yang ini kalau yang saya tahu yang atas kemudian diskusi kelompok nah ini pas ya kurang 3 menit daripada ini kita akan mulai menjelaskan tentang tugas kelompok jadi Bapak Ibu kita akan bagi dalam 6 kelompok kelompok 1 perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan yang kedua evaluasi dan tindak lanjut yang ketiga tugas tambahan yang keempat pengembangan profesional berpelanjutan PKP yang kelima membimbing peserta didik atau siswa yang keenam tanggung jawab guru dan guru masa depan nah Bapak Ibu Bapak Ibu tidak disuruh membuat perencanaan pembelajaran bukan membuat soal evaluasi bukan tapi Bapak Ibu membuat paparan kira-kira 5 menit yang isinya kondisi saat ini atau permasalahan atau fenomena misalnya perencanaan pembelajaran sebagian besar guru-guru masih kopas kalau dulu ATM sekarang ATP ATP itu apa amati tiru plak kagak diganti apa-apa nah sebaiknya bagaimana sebaiknya harusnya bikin sendiri harus begini inovasinya apa bisa ditambahin ini itu ini itu nah kira-kira begitu termasuk evaluasi kondisi seperti ini apa atau permasalahannya apa harapannya apa inovasinya apa itu termasuk tugas yang tambahan guru dan sebagainya oke ya jadi kalau kemarin saya yang membuat kelompok nanti kelompok itu masuk ke kelas-kelas tapi nanti lihat saya tanyakan ke apa dari panitia apakah bapak ibu langsung dimasukkan kelompok apakah bapak ibu kelompoknya sesuai dengan yang saya setting jadi kalau saya berikan setting hanya kalau dipakai pakailah tapi kalau ternyata bpsdm sudah membuat kelompok sendiri pakai yang bpsdm ya nah jadi ini kelompok satu dari mulai 2326 sampai 40 kelompok 241 sampai 55 kelompok 3 56 sampai 70 kelompok 4 2371 sampai 2386 kelompok 5 2387 sampai 2402 kelompok 6 2402 sampai 2418 bapak ibu bisa catat ya tadi kelompoknya bapak ibu dikelompok mana ini 1 atau 2 dilihat kemudian 3 atau 4 diapalin kemudian 5 atau 6 nah jadi bapak ibu presentasinya kan terlebih dari apa ya dengan hari yang kemarin itu berarti sampai 15 nanti berarti 15 sampai 15 40 prinsipnya 1 kelompok kira-kira presentasi 7 menit 5 menit presentasi 2 menit tanya jawab nah kemudian bapak ibu kalau ingin materinya silahkan ini dipoto boleh ditulis boleh https titik 2 slash s.id slash materi 3 ini yang ini dari saya ya jadi kalau memang nanti dipresen dihadap boleh ya ini yang dari saya boleh dipoto boleh dicatat nanti bapak ibu kalau bingung bisa ngampil ini absennya gak usah dari ppstf oke nah bapak ibu berarti sudah oke ya oke bapak ibu itu saya lihat apakah sudah ada itu sudah ada breakout room sudah ada loh kok belum dibikin ya atau saya terpaksa bikin deh oh room 1 waduh waduh ini tidak tidak dibikinin ruangnya aja ya aduh agak lama ini dari ppstm halo bapak baik bapak saya buatkan breakout room 10 ya bapak jangan 10 6 6 6 sorry 6 izin bapak breakout roomnya 10 karena minimal 1 breakout room itu partisipannya 10 bapak minimal ini tidak bisa lebih dari 10 nanti akan kalau 6 breakout room takutnya nanti ada yang tidak masuk breakout room pak tapi kemarin masuk semua ya berarti itu kelompoknya nanti itu ya kelompok 1 sampai 6 urutannya kelompok 7 materi 1 8 materi 2 9 3 4 10 masalahnya presentasinya bisa lebih panjang yaudah monggo diatur silahkan saya open ya pak karena ini langsung otomatis kompoknya jadi tidak perlu join tidak otomatis masuk iya cuma sayangnya 10 10 10 10 selamat menikmati masuk semua iya bapak izin cuman kemarin itu banyak yang terlempar juga bapak jadinya tidak bisa masuk ke breakout room jadi nanti kalau presentasinya lebih dari 16.30 gak apa-apa ya tidak bapak tidak apa-apa bapak itu diatur oleh narasumbernya saja ijin bapak untuk di close breakout roomnya pukul berapa ya bapak untuk di close close apanya ini breakout roomnya agar mereka ngumpul kembali di oh mereka gak bisa itu ya gak bisa kita lihat sampai dimana gitu kalau kemarin kita pasin ya 40 menit 40 menit baik bapak jadi 15.40 baik pak oke nanti saya tutup oh ya bapak sudah saya jadikan cohos berarti bapak bisa ke room ke room-roomnya ya pak oke siap pengasih nah bapak ibu di kelompok 1 segera diputuskan siapa yang nulis jangan sampai ada yang kayak kemarin ditulis pakai tangan pakai kertas itu mah jangan tahun 70-an itu ya jadi harus ada membuat presentasi ya minimal pakai powerpoint gitu ya segera diputuskan siapa yang ditunjuk untuk mau nulis nah sisanya ngasih masukan baik pak terima kasih oh kenapa deh atau gimana bisa bisa ya tempatnya gak ada bapak mau tanya itu kelompoknya tadi gimana katanya mau diganti lagi pak ya kan ada yang disini berarti bapak ibu sudah dimasukkan ke kelompok inilah kelompok 1 oke ya jadi ternyata tidak yang tadi gitu karena ternyata dipikirnya otomatik aja oke ya bapak ibu lanjut silahkan kerja bu ya ini kelompok 1 di room 1 oke baik pak terima kasih recording in progress bapak ibu ini kelompok 2 bapak ibu ya tapi ada materinya bapak ibu ini kelompok 2 ya itu sedikit segera diputuskan siapa yang menulis pastikan pakai PPT jangan ada yang kayak kemarin nulis pakai kertas ya silahkan putuskan siapa yang menjadi penulis yang lain memberikan masukan ini kelompok 1 materi 1 ini kelompok 2 pak ini kelompok 1 materi 1 ya kelompok 2 kita kelompok 2 pak ya ya materi 2 kelompok 2 sorry recording in progress saya sebenarnya ada dari itu gue yang sebelumnya boleh pak boleh mungkin oh iya ini kelompok 3 ya bapak ibu ya siapa ketiga jangan salah ya di tiga ya pak ini ya pak putuskan satu orang untuk menulis siapa pakai tulisan tangan pakai kertas pakai pbppd ya pak siapa recording in progress recording in progress kalau di saya di ibu siti nur alfifa jangan kita ada berdepan di jumlahnya yang ada disebutin iya pak iya pak iya pak iya pak recording in progress iya 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 siap bapak siap bapak bunar siap recording in progress kalau melihat berita-berita guru yang bahkan hukuman yang berlebihan kayak gitu gak sih bapak ibu nih kelompok 6 bapak ibu ya iya pak oke lanjut iya pak terima kasih recording in progress 2344 underscore gini ya 2334 eh 23 34 selamat datang ini ini ya kelompok 7 ya materi 1 ya kelompok 7 pak materinya materi 1 ya pak ya betul di kelompoknya jangan lama-lama yang utama isinya oh siapa isinya dulu siapa isinya dulu isi dulu bu di screenshot di screenshot ini yang gue tarik tempel langsung ada nama ada fotonya oh iya boleh juga yang penting cepat dan bagus lanjut ya terima kasih terima kasih recording in progress halo ini mat kelompok 8 ya baik bapak dari 2 ya jangan salah ya iya haruskan satu orang yang nulis kalau perlu share screen pakai kertas kemarin ada yang begitu memandukan ya oke lanjut recording in progress di cek lagi bener gak kembiran 2 ya bener ya iya oke bentar ini ambil slide nya ini dia set tambah yang mana yang agak bagusan yang gampang ini kalau kalau share screen bingung ini gambar-gambar ini kelompok 9 bapak ibu ya saya jenapsin dulu ini tiga ya oke silahkan cepat cepat yang menik isinya jangan mengutamakan variasi variasi penting tapi isinya sangat penting recording in progress jangan sampai mengganggu di jam pembelajaran jadi tidak mengganggu tugas tugas pokoknya seperti itu tugas pokok kita sebagai guru ini kelompok 10 bapak ibu ya iya iya pak materinya empat materi empat pastikan iya pak yang menulis pakai powerpoint jangan pakai kertas presentasi penyuk satu siapa penulisnya kalau perlu share screen langsung diketik siapa ya terima kasih pak nanti saya perbaiki ini tadi yang masukkan yang kedua ibu siapa tadi recording in progress iya sudah siap mau mengetik apa nih ibu yang pertama berarti ini diganti kita kan tentang RPP ibu iya oke judulnya juga bu perkhidanaan oke ini mau akhirnya ibu ibu kalau waktu sholat masuk bapak ibu boleh sholat dulu hantian ya jangan bareng-bareng kosong semua baik pak ya bu maizoro yang perencanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran recording in progress terima kasih 23 46 saya ya ya terus 23 31 udah ya 23 379 ada tuh 23 58 siapa Siti Mae Saro Siti Mae Saro Saro di-enter 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 lagi bapak ibu nanti kalau waktu sholat dada mulai gantian bapak ibu siap 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 pak siap siap 27 Siti Aida Syamsia iya Aida gak pake habuk Aida Syamsia pake pake S-Y-A pake gini yes S-Y-A bukan S-A Syamsia Syamsia S-A ya yes sudah 23 27 23 28 sudah 23 31 sudah 23 46 iya pak iya pak bu 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 iya namanya di 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 bapak ibu bisa buka pahir kiriman saya yang PPT itu ada namanya jadi bisa kopas langsung lebih cepat barangkali cuman memang ya itu ya lompat lompat tapi kan anda urutannya biar cepat 23 27 cari cari pas 4 iya bu terus berapa lagi tadi iya bu 23 28 23 28 Siti Aisyah tanpa Y Aisyah 23 31 Siti Aisyah pakai Y Siti Aisyah pakai Y Aisyah kurang S 23 46 Siti Halima 23 47 Siti Hidayana Hida 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 23 58 Siti Mae Saroh Mae MAE Saroh 23 58 sudah ya 23 47 sudah berapa lagi sebentar bu 23 58 sudah ya 23 79 Siti Nurjana Siti Nurjana Nur Jana Berapa lagi 24 14 14 Sofia Jerry Jerry Komala Sari Komalanya dikasih space Bu itu Komalanya Jerry Jerry space Komala Sari Komala ya Sari ya Sari Nggak Iya Udah Benar Udah Apa lagi Sorry Sari 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 Kemampuan teknologi yang diadakan Baik dari Dikas maupun Instansi sekolah Gitu ya Bu? Ada yang kurang? Ya cukup Di dalam aplikasi pembelajaran yang kurikulum 13 maupun kurikulum kita Itu bisa juga tuh Kita harapannya mengikuti pelatihan mandiri Merdeka mengajar kali ya Boleh Jadi bisa ada dua tuh Harapan Kecuali ada kata-kata gini Sehingga rendahnya hasil belajar siswa Ya gitu aja ya Kan jadi akibatnya Iya kan Jadi pas kita harapan Adanya peningkatan hasil belajar siswa Gitu ya Peningkatan hasil belajar siswa Jadi adanya peningkatan hasil belajar siswa Harapannya adanya peningkatan hasil belajar siswa Nanti solusinya berarti Harus menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif Menarik Nah cakep Bungkus bu Langsung Langsung gas Inovasi Itu di ketiknya Ada lagi Peserta didik aja bu Untuk peserta didik Iya Karena kan kita sekarang Kan murid lagi Tadi peserta Oke Lalu Oke Oke Bu Nurul Boleh di-share PPT-nya juga Enggak di-groupkan Di aplikasi chatnya Ada kirim file tuh Biar semuanya bisa baca Jadi mana yang penting Mana yang enggak Kalau gitu Enggak apa-apa nih Di-share di sini Enggak akan ketahuan dari sana kan Oh iya ya Jangan-jangan Lupa-lupa Ada bapaknya Iya ya Jangan-jangan Pembelajaran Pembelajaran Sesuai dengan Rancang RPP Sesuai Dengan RPP yang telah dibuat Sesuai dengan RPP Yang dibuat Yang telah dibuat Apa ya Memberi Maksudnya Yang lain mungkin bisa menambahkan Boleh Bapak saya mau tanya Ini kan tentang guru ya Tapi kok disini harapannya Desiswa ya Kan gini bu Kan kita yang ditambah Mohon maaf nih Kan kita yang dikasih Tambahan nih Misalnya sebagai Wali kelas Sebagai Pembina OSIS Emang buat Benar-benar Tapi lebih cenderung Mungkin ke kitanya kali ya Mungkin kitanya bisa lebih Apa Oke boleh ya Misalnya kita bisa Jadi jangan dipakai siswa bu Oke yaudah Pertambahnya Kreativitas guru Boleh atau Pertambahnya 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 Tidak ada yang share screen Bapak Ibu Supaya bisa teman-temannya Baca Yang sedang mengetik siapa nih Kalau bisa di share Bus Ahnas Bus Ahnas Pak Bus Ahnas Pak Biar semua baca Yang sedang nulis Share screen aja Bisa kan share screennya Iya bisa Pak Sebentar Pak Tidak tiba waktu Sholat tasar Bagi yang sholat Boleh gantian Jangan bareng-bareng Supaya Diskusi Bapak Ibu Mungkin nanti Bisa dibantu Untuk penyusunan katanya Silahkan yang sholat Ya Gantian ya Jangan bareng Ya Pak Saya masukin Untuk Masukan Dari Ibu Nel Dari Ibu Sita Isha dulu ya Masalahannya Tadi Latihan 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 Sama solusi Ada tiga Ada tiga poin Ariris Bentar Saya lihat Ya Enggak nih Ariris Mungkin di room chat bisa pun Apa namanya, ditulis aja biar saya copy Biar cepat ya Saya nulis ke permasalahan kedua ya Boleh, boleh silahkan Iya, iya Boleh, boleh silahkan Iya, iya Iya, iya Iya, iya Ini sesuai kalau mau Itu yang nomor 5 bisa ditambah lagi ya Bu Meningkatkan dan meningkatkan Membentukkan sistem pendidikan di sekolah Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya ibu-ibu sambil nulis di chat tentang solusinya harapannya gimana terima kasih 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 next terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hasil terima kasih 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 terima kasih